Tipe orang yang tidak usah istirahat, pokoknya tulis saja, tapi ternyata tidak bagus. Jadi jangan menulis ketika lelah dan mengantuk terutama, tidak usah dipaksakan. Kemudian yang kedua, jangan menulis sesuatu yang tidak akan kuasai. Tidak dikuasai itu memang bisa diatasi dengan mempelajarinya, tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang kalau kita paksakan, justru tulisan kita jadi jelek. Nah, untuk profesionalitas kita, kalau kita ingin tulisan kita selalu bagus, maka sebaiknya yang kedua ini juga jangan dilakukan. Pecuali kita memang ya mau coba-coba, pengen merasakan hal yang lain, ya silahkan. Tetapi untuk profesionalitas kita, sebaiknya yang kedua jangan dilakukan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling banyak dilanggar biasanya. Jangan menulis sekaligus menyunting atau mengedit. Kenapa tidak boleh? Karena yang ketiga ini akan memperlambat kita ketika menulis. Bahkan secara ekstrim ada tips untuk menulis, putihkan huruf. Jadi ketika kita menulis itu, kita benar-benar menulis saja, tidak perlu melihat kita ada tanpa atau ada salah kalimat atau salah kata, yang penting putih saja. Jadi di layar kita itu putih, karena hurufnya kita putihkan. Nanti setelah selesai baru kita kembalikan hitam, baru kita lihat, kita baca, kita suntik atau kita edit. Kemudian yang keempat, jangan plagiat. Inilah harangan keras bagi kita ketika menulis. Nah, terutama kita yang berjimpung di dunia internet. Yang keempat ini besar sekali peluangnya. Kita misalnya tidak tahu tentang A, kita tinggal ketik kata kuncinya, muncul tulisan orang. Dan biasanya dengan gampang kita bisa menopi. Walaupun tidak menopi, kita tulis kembali, tapi punya orang. Selama ini saya selalu membiasakan diri untuk menulis sumber ketipan saya. Walaupun itu sekadar untuk blog. Jadi itu sudah saya biasakan sejak dulu, sejak awal saya berblog. Nah, ini yang paling penting, karena yang meningkat ke saya itu sebenarnya tentang ejaan. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah untuk apa kita mempelajari ejaan, apa pentingnya. Coba kita lihat dua gambar dan ini ya. Yang pertama ada gajah dibalik batu, kemudian yang kedua ada gajah dibalik batu juga. Ini agak tertutup. Ini ada spasi, yang ini tidak ada spasi. Di antara di dengan balik, ini ada spasi, yang ini tidak ada. Apa bedanya? Di balik batu, di spasi balik itu adalah kata depan. Kata depan itu menunjukkan tempat atau posisi. Sehingga kalau ada kalimat ada gajah dibalik batu, artinya itu ada batu, kemudian gajah di belakangnya. Sementara kalau ada gajah dibalik batu, tapi tidak ada spasi di sini, itu artinya si gajah itu melakukan proses membalik batu. Bisa dipahami tidak? Di balik, misalnya ini ya, tong ini saya balik tong di balik naik. Nah, kalau ada naik dibalik tong, berarti saya ada di belakang di situ. Hanya perbedaan spasi di sini. Dan itu biasanya yang diabaikan. Karena mungkin ada yang menganggap, ah, cuma di blok saja, ini bukan sekarya ilmiah. Nah, padahal itu sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau tadi yang jangan, sekarang yang harus diperhatikan. Yang pertama, tanda hijau yang cantikmu. Kapan kita biasa menulis, kemudian buat konsep alias tulis gede utama. Pengusutan tujuan saya agak cepat yang ini. Siapa pemirsamu buat kerangka ketika menulis, sedapkan baca ulang, edit. Nah, yang berikut ini. Tahu apakah kamu bahasamu menunjukkan seleramu? Bagaimana kamu menulis, seperti apa gaya bahasa, seperti apa pilihan kata-katamu, termasuk bagaimana ejaan ketika kamu menulis itu menunjukkan seleramu. Kalau seleramu buruk ya, biasanya buruk juga tulisannya. Dan ketika saya mengajar, saya bisa membaca tanda petik mahasiswa itu akan lulus tepat waktu atau tidak dari karya ilmiah pertama yang dia buat di semester 1. Jadi semester 1, saya minta mereka membuat karya ilmiah. Biasanya saya membaca, jadi ada semacam cenayang. Ini lulusnya tepat waktu, ini bakalan telat. Dari daya dia menulis. Berikutnya. Nah, ini saya ketik. Apa yang dimaksud dengan berbahasa yang baik dan benar? Berbahasa yang baik adalah berbahasa sesuai konteks. Sedangkan yang benar adalah sesuai kaedah. Kaedah itu aturan tadi. Kalau yang baik adalah, misalnya saat ini kita berada di komunitas blogger. Bagaimana supaya kita nyambung sesama blogger, apa tema yang dibicarakan, kemudian apa diksi yang tepat dibicarakan, itu yang baik. Sementara kalau yang benar, ini berbicara, apa, menyambut ejaan, kata tulisnya tadi. Ini perbedaan kan beras literasi Arab lagi di bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Pernah dengar atau membaca mungkin perdebatan, insya Allah, Sy dengan S-H. Sebenarnya secara bahasa, simpel aja, yang benar itu S-Y, bukan S-H. Ini kan banyak yang mendebaskan ini ya, yang benar ini. Kemudian ini salah dengan berbagai argumen. Saya berbicara di sini dengan kapasitas bahasa Indonesia, jadi tidak membahas dari sudut yang lain. Kenapa S-Y yang benar? Karena di bahasa Indonesia, terjemahan atau translit itu disesuaikan dengan ejaan. Di ejaan kita yang ada S-Y, tidak ada S-H. Konsonan S dengan H tidak ada di dalam ejaan kita. Sehingga sekolah pun, kalau yang baku itu salah S-A-L-I-T. Jadi tidak ada S-H di dalam ejaan kita, ejaan Indonesia. Ejaan S-H ini dari bahasa Inggris. Masih banyak, karena contoh lain, cuma itu yang cukup populer. Ya, berikutnya. Dikan aja langsung semuanya. Nah, ini penggunaan huruf miring. Mungkin ada yang berpendapat huruf miring itu ya, untuk mempercantik atau memperindah tulisan. Sebenarnya, kalau menurut ejaan, ada tiga saja penggunaannya. Kalau mau yang benar ya, untuk menuliskan nama buku, nama majalah, dan surat kabar yang kita kutip dalam kalangan kita. Atau untuk menegaskan atau menghususkan bagian tertentu dalam tulisan kita. Atau kata, nama-nama ilmiah, dan bahasa asing. Di luar tiga hal itu, sebenarnya kita tidak boleh menggunakan huruf miring. Tapi ya, kalau kita bicara hak, ini kan hak saya, ini tulisan saya ya, itu tulisan lain. Tapi untuk penggunaan bakunya seperti ini. Nah, mungkin kita bisa menggunakan yang nomor dua ini, untuk alasan yang tertentu itu. Misalnya kita ingin mengagam, begini bagi saya penting, perlu ditonjolkan untuk membaca, boleh. Asal jangan alasan supaya indah saja, tidak-tidak ditulis. Ini penggunaan huruf kapital, saya yakin semua sudah tahu ya, jadi saya agak cepat. Huruf pertama, kemudian ungkapan keagamaan, ungkapan keagamaan itu mulai dari nama Tuhan, nama agama, nama-nama kitab. Semua agama ya, tidak hanya agama Islam. Kemudian perhatikan juga, kalau Islam dengan islami itu beda. Islam nama agama, i-nya huruf besar. Tapi kalau islami, itu nama agama, i-nya kecil. Sama misalnya keinggris-inggrisan, i-nya kecil. Tapi kalau kita tulis Inggris, i-nya besar. Nama bangsa, nama suku, nama tahun, nama khas geografi, misalnya nama sungai. Sungai Matapura. Kalau kita menulis sungai saja, saya memancing di sungai, esnya kecil. Tapi kalau kita sebut namanya, saya memancing di sungai Matapura, es besar, M besar. Nah, berikutnya nama resmi badan, huruf pertama, singkatan nama berapa, sapaan, hubungan keterabatan. Ini sumber yang saya ambil. Nah, saran saya, kalau ingin mengetahui lebih banyak tentang ejaan. Ejaan yang terbaru yang dilaku dari 2015 itu, EB. Kalau sebelumnya, ejaan, mungkin teman-teman sering mengetahui ejaan itu ejaan. Nah, dari 2015, ejaan sudah diganti dengan ejaan. Ada beberapa perubahan di dalamnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Silahkan yang ingin berkomen.